Hari ini, kita mau review berbagai macam makanan Ong Solong bertempat dengan dingin di Jangan Tan Parabai. Yuk, langsung masuk. Nah, ini dia menu yang ada di Ong Solong. Ada minuman, ada nasi, pahuk-pahuk, dan juga sayur-sayuran yang bisa kita pesan di sini. Untuk minumannya kita pesan este, seger banget. Sambil menunggu makanan yang kita pesan, kita mau lihat tempat-tempat di sini dulu. Tempatnya bagus, rapi, nyaman, cocok banget buat kalian yang habis capek terus istirahat dan makan di sini. Nah, ini dia menu makanan yang kita pesan. Ada ayam penyet, ayam bakar, dan nasi goreng seafood. Sebelum makan, kita cuci tangan dulu ya, guys. Yang pertama, ada ayam penyet. Di sini ada ayam sama sambel, terong, kermesan, tempe, bihun, tahu, timun, sama nasi. Terus, ini aku cocok tahunya pakai sambel. Terus, ini cabenya. Rasanya empuk, terus juicy itu aku suka banget sama tahunya. Terus, di sini aku mau nyoba ayamnya sama nasi. Menurut aku, ayamnya empuk, terus nggak terlalu asin. Bunginya cocok sama lidah aku. Aku nyoba bingung, bingungnya enak, cocok mornut, buat lengkap makan sama ayam penyet. Tuh, ayamnya. Cabenya juga banyak banget. Terus, di sini aku campur sama nasi. Terus, aku pakai tempe juga. Nah, di sini ada nasi goreng seafood juga. Ada curmi, bundang, tomat, dan nasi. Terutama nasi. Ada keruput dan juga timun. Soapun pertama, aku makannya nasi sama timun. Karena menurut aku, nasi sambut di putih segar banget dan ini cocok. Terus, nasinya juga nggak terlalu keras dan lembek. Aku juga makan cumi yang aku campur sama nasi. Cuminya enak banget. Bumbu cuminya juga masih berasa walaupun saya campur sama nasi. Terus, ini ada keruput di joe. Keruputnya crispy. Masuk ke amin. Untuk terakhir, ada ayam makar. Di sini ada ayam, nasi, pinggun, mikun, terong, tempe, tahu, dan tentunya ada sambal. Di sini aku mau nyoba ayam bakarnya dulu. Dicampur sama sambal. Terus, aku pakai nasi. Menurut aku enak. Bumbu ayam bakarnya masih berasa. Terus, sambalnya juga pedas. Pedas banget. Aku rekomen nasi banget. Kalau kalian suka pedas, kalian wajib coba menu ini. Karena menurut aku sambalnya pedas banget. Terus, aku di sini langsung makan timur. Buat menetralisasi rasa pedas aku. Karena menurut aku, sehabis makan pedas, cocok banget makan timur. Terus, aku juga makan tahu. Tahunya enak. Crispin kupong di dalam, aku suka. Es tehnya juga sebur. Manisnya puas. Dan ini tehnya teh melati ya guys. Sekian review makanan dari kita semua. Jangan lupa datang ke uang selalu ya guys. Uang selalu ya guys seurau.